Saudara di hari ulang tahun ke-59, Golkar melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hingga Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung bersiarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kegiatan tabur bunga diawali dengan melakukan upacara. Menurut Erlangga, tabur bunga ini sebagai rangkaian peringatan hut ke-59 Golkar. Setelah dari TMP Kalibata, rombongan melanjutkan kegiatan syukuran internal di kantor DPP Partai Golkar. Kami dari Partai Golkar dan seluruh kader Partai Golkar bertekad untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa sampai dengan cita-cita Indonesia mengaju dan sejahtera tercapai. Dan dalam kegiatan ulang tahun Golkar ke-59 ini selalu kita dahuli dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun. Ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesetatuan. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Rabu malam. Rapat digelar untuk membahas gelaran rapat pimpinan nasional dan tim pemenangan Prabowo-Subianto di Pilpres 2024. Ketum Golkar bilang rapat pleno memutuskan tugas bagi para kadernya. Di antaranya Ketua DPP Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdul Rahman sebagai pemimpin badan pemenangan pemilu. Sementara tim pemenangan untuk Prabowo, Erlangga menunjuk Kepala Bapilu Golkar, Lusron Wahid sebagai perwakilan partai. Sedangkan gelaran puncak rapim nas akan diselenggarakan pada Sabtu besok 21 Oktober 2023. Kita langsung menuju ke kantor DPP Partai Golkar bersama Leo Tovik di sana. Leo, apakah hasil rapat pleno Golkar kemarin masih juga membahas Erlangga sebagai cawapres? Dan apa yang akan dibahas di rapim nas besok? Ya, Paskalis dan Saudara memang rapat pleno kemarin ini membahas mengenai persiapan Partai Golkar dalam menggelar rapim nas Partai Golkar pada 21 Oktober 2023 besok dan juga pemenangan Prabowo-Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Erlangga menurutkan memang sebelum rapim nas ini terdapat beberapa rangkaian acara seperti tadi pagi yaitu berjiarak ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan nanti siang ini akan ada Tasya Kuran di kantor DPP Partai Golkar yang turut dihadiri oleh calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo-Subianto. Mengenai rapim nas ini merupakan forum tertinggi kedua Partai Golkar setelah musyawara nasional. Memang hingga saat ini Partai Golkar masih memutuskan Erlangga Hartarto selaku ketua umum untuk menjadi capres ataupun cawapres sebagaimana dari amanat munas. Dan rapim nas kali ini memang menjadi momentum perubahan bagi status partai untuk menentukan capres-cawapres mereka. Apalagi beredar kabar bahwa cawapres Prabowo-Subianto ini adalah toko muda yang akan digolkarkan. Memang isu untuk Gibran sendiri yang akan digolkarkan ini begitu kencang. Tadi juga dalam ziarah kemakam pahlawan Kalibata ini ketua umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa telah melakukan komunikasi dengan Gibran. Mengenai langkah selanjutnya memang masyarakat diminta untuk bersyabar karena memang rapim nas sendiri akan dilakukan besok. Sementara memang pendaftaran Prabowo sebagai capres sendiri akan dilakukan setelah rapim nas yang akan dilakukan oleh partai Golkar. Begitupun dengan pembahasan untuk mengenai cawapres dalam koalisi Indonesia Maju ini akan dilakukan dalam satu hingga dua hari ke depan. Paskalis. Baik, terima kasih. Jurnalis Kopas TV, Leo Tovek melaporkan dari kantor DPP Golkar, Jakarta. Terima kasih.